selamat merayakan hari raya idul ar-ha 14.43 hijriah selamat menikmati adik teman-teman, korban adalah salah satu sunnah yang dilakukan umat muslim pada bulan zul hijah tepatnya pada hari raya idul ar-ha perintah melaksanakan korban tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya korban sejatinya merupakan bentuk syukur umat muslim atas segala nikmat yang telah Allah berikan karena nikmat tersebut sangat banyak, sudah seharusnya umat muslim melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun kepada Allah dalam hal ini syariat yang dianjurkan adalah korban yaitu melakukan penyembelihan hewan kemudian membagikan daging hewan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan waktu penyembelihan hewan korban adalah setelah terbit matahari pada hari raya idul ar-ha hingga tiga hari setelahnya atau disebut hari tashrik yakni 11, 12, dan 13 zul hijah dianjurkannya ibadah korban bagi umat muslim tak lepas dari keutamaan yang ada dibaliknya hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda melalui ibadah korban manusia akan hidup lapang dalam kedermawanan semangat berkorban ya teman-teman semoga kita mendapat keberkahan dari Allah amin terima kasih adik adik mammy adik 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 Sampi, saya nangis. Gara-gara sapi jadi panik. Gara-gara sapi jadi panik. Ada sapi. Duduk satu, dek. Pake dulu paniknya. Enak kalian mau ngikutin. Wah, jangan situ. Sini, paten. 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 Bawa krokok. Bawa krokok. Bawa krokok ya? Ayo. Terima kasih 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 Terima kasih